Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu 5 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp bulan Februari 2024 Ya, kelima fitur baru ini sebagian sudah ada di WhatsApp biasa atau versi final dan sebagian lagi masih ada di WhatsApp beta Ya, yang saya gunakan ini adalah aplikasi WhatsApp beta terbaru Oke, langsung saja silahkan simak videonya Oke, untuk fitur yang pertama adalah mentransfer ke pemilikan saluran Jika kalian memiliki saluran WhatsApp dan ingin memindahkan kepemilikannya kepada orang lain maka kalian bisa melakukannya dengan mudah Contoh di sini, saluran WhatsApp saya akan saya transfer kepemilikannya kepada orang lain atau dipindah tangankan Caranya buka silahkan untuk saluran yang kalian miliki kemudian klik garis 3 yang ada di atas Kemudian pilih info saluran Berikutnya scroll ke atas Nah, di sini teman yang sudah kalian admin bisa menerima untuk saluran ini menjadi milik dia Kita klik saja Berikutnya transfer kepemilikan Nah, itu caranya ya Bisa juga kalian melakukan scroll ke paling bawah Lalu pilih transfer kepemilikan Lalu pilih nama kontaknya Nah, di sini ada pemberitahuan ketika kalian mentransfer kepemilikan saluran kepada orang lain Maka di sini akun kalian sebagai pemilik pertama akan hanya menjadi admin Atau bisa juga ketika kalian memberikannya kepada orang lain Kalian juga berhenti menjadi admin Jadi tidak ada sanggup paut lagi dengan saluran yang telah diberikan Tinggal kalian pilih saja Lalu setelah itu pilih lanjut Nah, itu untuk fitur yang pertama Kemudian fitur yang kedua adalah menelusuri atau mencari isi chat berdasarkan tanggal Ataupun juga berdasarkan kata kunci Misalnya di dalam chat ini kita akan mencari sebuah pembahasan tentang cendol Karena chatnya sangat banyak tentu akan menyulitkan ya Jadi hanya scroll-scroll saja Nah, untuk mencari kata kunci ya Tinggal kita klik saja untuk profil dari kontak Kemudian pilih cari Berikutnya, masukkan kata kunci yang akan kita cari Misalnya saya akan mencari chat yang membahas tentang cendol Kita ketikan saja cendol Kemudian cari Berikutnya, chat yang membahas tentang cendol akan muncul di sini Nah, jadi sangat memudahkan ya Kemudian untuk yang keduanya adalah berdasarkan tanggal Sama seperti tadi, kita pilih cari Kemudian di sini akan kita temukan ikon tanggal pencarian Berikutnya, tinggal kita pilih chat pada tanggal berapa yang akan ingin ditampilkan Misalnya tanggal 1 Februari Oke Nah, berikutnya untuk chat tanggal 1 Februari akan ditampilkan Kemudian fitur yang ketiga adalah membuat laporan akun dan juga saluran secara otomatis Caranya kita buka titik tiga yang ada di atas Kemudian pilih setelan Berikutnya, pilih akun Kemudian pilih minta info akun Nah, di sini biasanya untuk permintaan info akun ataupun saluran Tidak bisa otomatis ya Dan sekarang bisa dibuat secara otomatis setiap bulannya Bisa dilihat di sini Jadi, setiap bulan kalian akan menerima laporan penggunaan akun WhatsApp kalian Tidak perlu lagi meminta laporan secara manual Di sini ada minta laporan saluran Ada juga untuk meminta secara otomatis Oke Dan kalau sudah disetting seperti ini Maka laporannya akan kita terima setiap bulan Berikutnya, fitur yang nomor empat adalah menonaktifkan emoji pada saluran yang kita miliki Biasanya, pada saluran ini akan ada emoji yang bisa kita kirimkan ya Nah, jika kita sebagai admin Maka kita bisa menghilangkan untuk emoji pada saluran kita Contoh ini adalah saluran yang saya buat ya Di sini, orang lain bisa menambahkan emoji Nah, untuk menonaktifkan emoji-nya Tinggal kita klik saja titik tiga yang ada di atas Berikutnya, pilih setelan saluran Nah, kebetulan di WhatsApp saya ini belum beruntung Jadi, belum bisa menonaktifkan emoji Tetapi, pada akun WhatsApp saya yang lain Di sini kita bisa menonaktifkan emoji pada saluran Jadi, ketika kita nonaktifkan Maka orang lain tidak bisa menambahkan emoji pada postingan saluran kita Kemudian, untuk fitur nomor lima atau yang terakhir Di sini kita bisa membuat postingan status dengan kualitas Full HD Dan caranya ini tidak bisa langsung ya Ada trik tersendiri untuk melakukannya Dan untuk caranya Pertama, kita kirimkan terlebih dahulu foto atau video Yang akan kita jadikan status WhatsApp Contoh, di sini saya kirimkan untuk gambar ya Dengan kualitas Full HD Kita klik di sini Kemudian, kita kirimkan ke nomor sendiri ya Terserah nomor siapa Dengan kualitas HD Setelah itu, kita kirimkan Nah, ini nomor saya sendiri ya Kemudian, setelah berhasil dikirim Kita klik ikon panah di sini Untuk membagikannya kembali atau meneruskan Kemudian, silakan teruskan ke status saya Jangan lupa di sini tambahkan dulu untuk tulisan pada postingannya Lalu, setelah itu, pilih ke status Dan kita kirimkan Nah, hasilnya akan jernih dan untuk kualitas tentu saja akan HD Sekarang kita bandingkan, saya kirimkan status secara langsung Ya, saya kirimkan statusnya Nah, di sini akan ada dua status ya Yang pertama adalah dengan kualitas HD Dan yang keduanya adalah dengan kualitas yang biasa Di sini mungkin tidak begitu ketahuan ya untuk hasilnya Oke, kita buka untuk status yang dikirim secara langsung ya Kita lihat untuk resolusinya Ternyata hanya 704 x 1077 pixel Kemudian, untuk status yang pertama tadi Yang dikirimkan ke status melalui share ya Atau yang telah dikirim ke kontak lain terlebih dahulu Di sini untuk resolusinya Resolusi HD atau sesuai dengan aslinya ya Yang tadi saya kirimkan Oke, teman-teman Itu dia 5 fitur WhatsApp terbaru pada kesempatan kali ini yang saya share Semoga bisa bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb